Hai, saya Mr. Kumaro, dan selamat datang kembali ke video saya. Dan di video kali ini saya ingin ngomongin mengenai laptop ini. Ini adalah Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1. Dan ini adalah laptop kategori enterprise atau bisnis, dan ada satu fakta menarik tentang laptop ini. Yaitu, laptop ini terbuat dari 75% recycled aluminium. Menarik kan? Dan saya akan bahas tentang laptop ini di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gaget. Jadi, laptop ini punya beberapa hal yang diunggulkan. Yang pertama adalah desainnya, kemudian security, performa, dan eco-friendly. Mari kita bahas satu per satu. Untuk dari desain, ini touch point utama dari laptop ini. Dan menurut saya, laptop ini cakep banget. Dengan bobot mulai dari 1,2 kg, laptop ini langsung berasa premiumnya ketika dipegang, bahkan dalam kondisi tertutup. Bagian covernya terbuat dari recycle PET Vegan Leather, dan dengan kombinasi warna hitam-bronze, bikin laptop ini jadi terlihat elegan dan mahal. Perkelas banget tampilannya. Dan kemudian dalam kondisi terbuka, laptop ini langsung kasih lihat layarnya yang penuh. Karena screen to body ratio-nya mencapai 92%. Bezelnya tipis banget kelihatannya, terutama di bagian sisi kiri dan kanannya. Oh ya, layarnya ini pun touchscreen, sehingga kontrol dan navigasi akan lebih nyaman dan premium. Sekilas tentang spesifikasi layarnya, laptop ini memiliki layar 13,3 inci, beresolusi Full HD, bertipe IPS, memiliki keterangan 400 nits, dan sudah ada anti-reflection atau anti-smudge-nya, serta memiliki color akurasi 100% sRGB. Dan untuk menampilkan gambar, layarnya ini tergolong cakep dan lebih dari cukup untuk dipakai menikmati berbagai konten. Apalagi untuk mereka yang suka kerja lama di depan laptop, layarnya ini juga memiliki iSafe Certified. Dan ada fitur night light untuk memfilter blue light agar mata tidak cepat telah dan tetap sehat. Selain tampilan yang premium, laptop ini juga kasih feel premium. But somehow familiar, terutama buat para pecinta ThinkPad series. Karena feel dari keyboard, palm rest, dan juga touchpad-nya benar-benar premium feel. Dan teksturnya beda banget. Dengan konsep keyboard edge-to-edge, untuk kenyamanan mengetik, udahlah keyboard-nya ThinkPad udah jaminan nyaman. Apalagi ada trackpoint yang legendaris juga di sana, dan trackpoint-nya dilengkapi dengan quick menu yang bisa diaktifkan dengan double tap. Dan ini bikin pengaturan webcam serta microphone jadi lebih mudah, karena hal ini memang yang paling relate untuk para profesional. Webcam dan microphone yang reliable untuk online meeting. Dan karena ini adalah laptop yang memang fokusnya bisnis, kantoran, dan enterprise, maka nggak heran untuk layout keyboard-nya, terutama di bagian function, banyak yang bisnis-related. Seperti call dan end call button, hingga ada user divine key di F12 yang bisa di-custom oleh pengguna. Dan ini bisa untuk langsung membuka website, buka aplikasi atau file, bahkan bisa untuk kombinasi tombol dan juga teks tertentu. Oh iya, keyboard-nya juga memiliki berbagai tingkat keterangan, dan ada webcam e-shutter di bagian keyboard. Dan yang menarik dan langsung terlihat juga di keyboard-nya adalah fingerprint reader di sebelah arrow buttons. Dan terkait biometrics dan keamanan dari biometrics-nya, selain sudah ada ThinkShield sebagai pengamanan wajib seluruh laptop ThinkPad, untuk Lenovo ThinkPad Z13 ini juga ada teknologi chip-to-cloud hasil kolaborasi AMD dan Microsoft, yang namanya Microsoft Pluton dan AMD Pro Security. Sehingga untuk enkripsi data dan biometrics yang tersimpan, akan lebih aman. Ini adalah sebuah jaminan dari Microsoft dan AMD untuk kenyamanan kamu ketika bekerja pakai laptop ini. Dan lagi, untuk tambahan keamanan, kita bisa aktifkan Glance by Mirametrics di laptop ini, di mana layar laptop bisa auto-blur ketika kita tidak ada di depan laptop. Jadi akan aman. Dan aspek keamanan di laptop ini bukan cuma itu sebenarnya. Karena untuk setiap pembelian laptop ini, Lenovo ThinkPad Z13 ini akan mendapatkan 3 tahun premier support. Di mana teknisi Lenovo itu siap 247 atau kapanpun untuk menjawab pertanyaan seputar teknis dari laptop ini. Jadi untuk troubleshooting, dijamin tidak akan mengganggu day-to-day aktivitas kalian menggunakan laptop ini, terutama untuk berbisnis. Jadi selain aman, jadi juga nyaman. Iya kan? Dan sekarang, kita bahas tentang performa dari laptop ini. Untuk performa, saya nggak ada komplain sama sekali sama laptop ini, apalagi untuk peruntupan kerja dan pembuatan dokumen. Ini nyaman banget. Berbagai aplikasi Microsoft pun bisa berjalan dengan baik di sini dan sudah perinstall sebagai bagian dari OS Windows 11 Pro yang terpasang di sini. Dan sedikit mengenai spesifikasi dari laptop ini. Lenovo Z13 Gen 1 ini ditenagai AMD Ryzen 7 Pro 6850U. Dengan integrated AMD Radeon 680M graphics, memiliki RAM up to 32GB LPDDR5, dan storage SSD up to 1TB. Dan saya pun nyobain untuk ngetik pakai laptop ini sambil saya pangku dan surprisingly nggak berasa panas. Karena biasanya, banyak laptop yang cuma dipakai ngetik sambil dipangku, misalkan ketika ngetik sambil santai di kamar atau di sofa, itu bisa berasa panas. Tapi laptop ini tetap adem aja. Dan kalaupun ada kondisi di mana laptop ini mulai menghangat, itu adalah ketika laptop ini menjalankan aplikasi yang lebih berat. Misalkan untuk content creation. Memang bukan peruntukannya, tapi laptop ini bisa mengakomodir hal itu dengan cukup baik menurut saya. Jadi untuk content creation ringan, dan juga mungkin untuk gaming ringan atau gaming casual, laptop ini masih bisa. Apalagi kalau kalian mainnya game retro, menurut saya laptop ini nggak ada masalah. Masih layak banget. Dan juga menurut saya laptop ini baru berasa keunggulannya kalau dipakai untuk menonton konser atau tayangan yang berfokus ke audio. Karena di laptop ini sudah ada 2 buah speaker 2W yang support Dolby Audio, dan bisa disetting melalui aplikasi Dolby Access ataupun lewat Inoco Commercial Vantage. Dan di sini juga ada setting untuk Dolby Voice, di mana microphone di laptop ini bisa menangkap audio dengan clarity yang lebih baik, sehingga ketika dipakai call atau online meeting, audio yang tertangkap pun akan lebih jelas. Bahkan ada setting untuk menangkap audio hanya dari depan laptop aja. Dan ditambah ada noise suppression juga untuk mereka yang mungkin online meetingnya di tempat terbuka atau ramai. akan lebih terbantu jadinya. Dan untuk webcamnya, ini mampu menghasilkan kualitas Full HD 1080p dengan infrared hybrid dan dilengkapi dengan e-shutter di bagian keyboard. Kemudian untuk daya tahan baterainya, laptop ini cukup handal. Baterainya 51,5Wh dan diklaim mampu bertahan hingga 18 jam lebih. Dan tentunya support rapid charging dengan charger 65W. Jadi secara performa bisa saya simpulkan kalau laptop ini selama dipakai untuk peruntukannya, akan memberikan kualitas performa yang berkelas, yang premium kalau menurut saya. Dan kemudian aspek yang menjadi highlight utama dari laptop ini adalah eco-friendly. Seperti yang saya bilang di awal, laptop ini terbuat dari 75% recycle aluminium dan juga recycle PP vegan leather. Dan bahkan untuk packagingnya, ini terbuat dari compostable bamboo dan juga sugarcane fiber packaging. Sebuah konsep yang menurut saya bukan hanya gimmick, tapi berdampak langsung ke kualitas. Kenapa? Karena setiap produk yang memperhatikan eco-friendly dan juga memperhatikan sustainability, itu memiliki satu persamaan, yaitu adalah kualitas yang di atas rata-rata. Karena produksinya juga lebih sulit dari biasanya. Karena untuk mendapatkan performa yang sama dengan material yang berbeda saja, itu sudah sulit. Apalagi kayak laptop ini, ada improvement di dalamnya. Jadi jelas lebih sulit lagi. Dan itu adalah bukti kalau secara produksi, kualitas dari laptop ini itu di atas rata-rata. Namun di sisi lain, saya sadar realitanya kalau banyak orang yang belum aware dengan hal-hal yang terkait eco-friendly. Dan ya, itu adalah realita yang ada di masyarakat kita. Dan itu saya sayangkan sekali. Karena kalau dari perspektif filosofi teknologi, sebenarnya semua teknologi akan menuju ke eco-friendly. Karena kalau teman-teman suka teknologi dan memperhatikan, tujuan teknologi itu adalah efektivitas dan efisiensi. Dan saat ini, tren globalnya adalah semua teknologi menggunakan green teknologi. Dan mulai banyak perusahaan mengadopsi green office juga. Jadi, keberadaan laptop seperti ini, menurut saya adalah sebuah keniscayaan. Dan apa yang dimulai Lenovo, menurut saya adalah sebuah awal yang bagus. Karena akhirnya, Lenovo punya sebuah laptop yang eco-friendly dan performanya bagus. Jadi menurut saya, ini adalah masalah waktu saja. Dan juga ketika regulasi di negeri ini makin tegas dan jelas, atau mungkin di level regional ada dorongan yang lebih masif lagi, saya rasa akan banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi green office dan melakukan pengadaan untuk laptop-laptop yang lebih ramah lingkungan. Karena untuk dipakai sama karyawan mereka, untuk dipopulerkan secara masif, saya rasa akan banyak. Dan ini adalah langkah awal. Jadi, memang saat ini mungkin terasa masih seperti gimmick, tapi sebenarnya ini adalah langkah baik yang harus saya dukung karena akhirnya Lenovo mengeluarkan sesuatu yang sangat bagus untuk lingkungan terutama dan juga memberikan performa yang tetap oke. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang laptop ini, saya taruh link-nya di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengar videonya, silakan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silakan di-share ke teman-teman kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di videonya Wisdu Pungoro berikutnya. Dadah!